Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast Mungkin video podcast atau video apa gitu ya Jujur sebenarnya saya udah males gitu ya nyebut video ini adalah video podcast gitu Karena jujur sekarang udah banyak gitu ya, banyak banget yang bikin video podcast Bukan cuma di Indonesia doang, di luar juga pada bikin podcast semua Bahkan yang gak ada hubungan sama podcast, sekarang malah pada bikin podcast gitu ya Dan karena topik ini bisa dibilang lumayan penting juga gitu ya Menurut saya agak lumayan pantu untuk dibicarakan lah ya Jadi ini saya ingin membahas tentang Elgato atau mungkin Capture Card gitu ya Yang mana yang harus kalian beli Mungkin kalau kalian lagi research mungkin untuk kalian mau beli atau mungkin untuk kontel creator bagusnya yang mana sih gitu ya Nah, tapi sebelumnya kalau kalian memang tujuannya mau beli Elgato atau mau beli Capture Card Untuk cuma main konsol kalian doang Kayak misalnya PS, Switch, atau mungkin Xbox di layar laptop kalian misalnya Kalian gak harus beli Elgato sih Kalau menurut saya karena Elgato bisa dibilang mahal banget gitu ya Overpriced gitu untuk Elgato ini Yang HD 60s Plus ini harganya bisa dibilang lumayan mahal 3,3 kalau gak salah atau 3250 lah ya 3.250.000 Dan yang HD 60s gitu ya Ini 2,5 sebelum pandemi ya Sebelum pandemi 2,5 Dan sekarang 3,2 gitu ya Jadi 11,12 gitu harganya ya Dan jujur menurut saya terlalu mahal kalau kalian memang tujuannya untuk cuman buat main konsol kalian di laptop gitu ya Nah, cuman apa sih perbedaannya antara HD 60s dan HD 60s Plus gitu ya Dan mungkin disini saya akan membicarakannya yang HD, seri HD 60 aja gitu ya Karena kalau yang 4K60 itu kan yang ditancep di PC AI ya Atau mungkin yang ditancep di motherboard komputer gitu Mungkin motherboard PC gitu Jadi disini saya tidak akan ngebahas itu gitu ya Jadi antara HD 60s sama HD 60s Plus Jadi HD 60s Plus ini memiliki fitur yang bisa dibilang apa ya Mungkin gimmick yang lebih banyak gitu Jadi HD 60s Plus ini memiliki 4K60 untuk yang menerima input dari konsolnya gitu Atau mungkin bisa menampilkan 4K60 gitu ya Tapi untuk hasil recordnya gak bisa 4K60 Yang saya tahu sih gitu Jadi cuman 4K30 kalau gak salah gitu Dan menurut saya sih agak tanggung juga Kalau kalian misalnya beli cuman 4K60 Karena kalau misalnya kalian pengen dapetin barang yang penggunaan atau mungkin umurnya gitu ya Yang masa pakainya itu lebih panjang gitu ya Dalam artian umur gitu ya Bukan dalam artian, dalam tanda kutip gitu Tanda kutip umur Karena sekarang gitu ya standar untuk menurut saya ya Untuk rekam video atau mungkin hasil video di internet itu adalah 720-1080 gitu di Indonesia Kalau 2K saya jarang lihat video 2K gitu Atau mungkin 4K juga kayaknya udah hampir gak ada gitu di Indonesia Karena ya internetnya juga masih belum cukup gitu Masih kurang kenceng untuk muter video 4K gitu Gak tahu sih video 2K juga saya udah pernah coba Kalau gak saya 2K juga gak jalan gitu untuk videonya Tapi ya apalagi 4K gitu ya Jadi menurut saya untuk 720-1080 udah cukup Masih belum 4K Tapi kalau kalian misalnya nanti 10 tahun ke depan misalnya Tiba-tiba 4K ini menjadi standar gitu di Indonesia Jadi kalian bisa pakai sampai 10 tahun ke depan Dan mungkin 15 tahun ke depan gitu ya Untuk mungkin untuk capture cardnya Dan sedangkan kalau kalian pakai yang HD60S Itu umurnya bakal lebih pendek gitu di dalam tanda kutip ya Lebih pendek karena nanti standarnya bisa berubah gitu Kalian misalnya untuk nanti misalnya sekarang standar video udah 4K gitu Tapi di capture card kalian cuma bisa sampai 1080 Bahkan game pun nanti Bahkan mungkin nanti bakal jadi 4K gitu ya Semua game mungkin ya setelah mungkin next gen Mungkin PS5, Xbox Series X dan sebagainya gitu Dan ya kalau kalian mau umurnya yang lebih panjang Kalian beli aja HD60S plus gitu ya Dibanding HD60S Tapi kalau misalnya kalian pengen yang cari yang bener-bener buru-buru gitu ya Sekarang dalam waktu dekat ini Dan untuk dibikin konten Saya saranin kalian beli HD60S Karena HD60S ini plug and play bak Dan ada software bawaannya ini enak banget gitu Beda sama HD60S plus Jadi antara HD60S sama HD60S plus Itu untuk softwarenya beda Dan softwarenya ini yang HD60S adalah HD utility Dan untuk yang HD60S plus adalah 4K atau 4K capture utility gitu ya Dan itu yang saya heranin kenapa HD60S gitu ya gak bisa dipakai gitu ya Yang HD60S plus gak bisa dipakai di HD capture utility gitu Dan menurut saya sih ngeselin aja Karena untuk di 4K capture utility ini aplikasinya masih baru Dan fiturnya tuh gak ada kurang-kurang banget gitu Dan gak enak aja gitu untuk dipakai di content creator ya Saya udah nyobain gitu fitur ngurangin volume mic gak ada Fitur untuk ngurangin volume dari gamenya gak ada gitu ya Fitur untuk misahin track audio gak ada gitu Jadi saya juga bingung ini mereka bikin software Tapi apakah dia ngetes dulu gak sih ke content creator gitu Atau mungkin ke youtuber yang pake kayak gini Atau mungkin orang-orang yang pake kayak gini gitu Bahkan saat saya beli pertama kali itu saya nyari fitur kayak gitu gitu Dan kalau kalian mau pake HD60S plus Kalian harus pake software yang namanya OBS gitu Baik itu OBS biasa atau mungkin streamlab OBS Ya sama aja gitu Karena di OBS itu audionya bisa dipisah gitu kan Untuk micnya bisa diatur untuk gainnya Untuk audio gamenya kalian bisa atur juga gitu Dan kalian bisa atur sesuka hati kalian gitu Beda dengan software bawaannya Yang 4K capture utility gitu ya Seharusnya dengan harga yang 3,3 gitu ya Harusnya disediakan yang ya bisa dibilang harganya lumayan mahal gitu ya Harusnya disediakan software yang menunjang gitu Menunjang si capture card ini gitu Tapi kenapa gak diupdate-nya itu lama gitu Update-nya itu lama banget Dari 2 bulan yang lalu kalau gak salah itu versinya 1.7.1 gitu ya Dan kemarin saya lihat itu versinya 1.7.2 gitu Dan itu gak ganti kedua sama sekali gitu Jadi menurut saya ya fiturnya juga cuma bug fix Dan gak ada fitur yang aneh-aneh gitu Gak ada fitur yang saya butuhin Gak ada fitur yang saya cari Jadi kalau kalian memang pengen cari yang benar-benar gitu ya Benar-benar plug and play untuk saat ini Kalian pakai aja HD60s gitu ya Karena untuk HD60s ini Ya walaupun nanti misalnya standar udah 4K gitu Walaupun kalian bikin video mungkin 1080 Menurut saya masih bisa dimaafkan sih Masih bisa ditolakansi sih ya Nah tapi gitu ya Kalau kalian pakai HD60s plus gitu Itu umurnya bisa jadi lebih panjang gitu kan Tapi ribet gitu Kalian harus pakai OBS Tapi kalau di OBS jujur Walaupun ribet saya suka gitu Tapi tergantung juga gitu dari kalian Apakah kalian orangnya tipe plug and play Dan kalian bisa record dari satu software Atau mungkin live stream dari satu software gitu ya Kalian gak harus setting ribet Dan ya kalau misalnya kalian masih pengen yang HD60s Karena fiturnya gak tanggung gitu Kalian bisa pakai HDR dan sebagainya gitu Kalian bisa aja beli HD60s plus Dan mungkin kalian bisa tonton tutorial saya gitu ya Untuk cara settingnya saya juga udah bikin Mungkin saat video podcast ini udah publish gitu Dan ya kalau kalian mau HD60s yang biasa gitu ya Itu benar-benar plug and play Dan kalian bisa lihat langsung gitu ya Dari softwarenya Itu kalian bisa preview secara live Ada istilah instant game view Dan ini gak bohong gitu ya Untuk instant game view nya Bisa dibilang gitu ya Untuk HD60s plus gitu ya Saya bisa bilang dalam tanda kutip bohong gitu Untuk yang kardusnya ada tulisan instant game view gitu Memang iya instant game view Tapi kalau kalian pakai OBS Kalau kalian pakai aplikasi bawaannya Itu masih ada frame yang kurang gitu Dan ya itu menurut saya sih Bukan masalah yang benar-benar besar gitu ya Menurut saya gitu Dan kalau misalnya ada duit gitu ya Untuk beli Elgato nih Antara HD60s sama HD60s plus gitu Atau antara HD60 Dan menurut saya kalau kalian antara tiga itu Menurut saya biar gak tanggung Kalian beli aja HD60s plus Dan kalian harus pakai OBS gitu Untuk record, untuk live stream dan sebagainya Karena pakai aplikasi bawaannya Menurut saya gak banget gitu ya Menurut saya ya setidaknya gitu Dan untuk yang HD60s itu aplikasinya complete gitu ya Dan saya heran aja sih Kenapa yang HD60s plus gak bisa dipakai gitu Untuk software HD utility-nya Dan lebih bagus gitu software-nya Itu kayak ada video editing-nya dan sebagainya Itu bagus gitu Beda sama yang forget capture utility gitu Dan kalau HD60 Gak saya saranin sih ya Kalian beli gitu Karena kalau gak salah ada delay-nya gitu Walaupun saya gak tau ya Untuk kalau dipakai di OBS Apakah ada delay atau enggak gitu Dan untuk yang HD60s plus Kalian beli aja yang HD60s plus Karena ke-1 harganya 11.12 Setidaknya saat saya bikin video podcast ini ya Kalau yang HD60s itu 3,2 Untuk yang HD60s plus Itu 3,25 gitu ya Jadi 3.250.000 gitu ya Dan saya saranin kalian beli aja sih Untuk yang HD60s plus Karena biar gak tanggung juga ya Untuk fiturnya ke depannya Jadi umurnya bisa lebih panjang gitu Daripada HD60s biasa Dan HD60 gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk video podcastnya Dan terima kasih yang sudah menengahkan Dan ya sampai jumpa di video Atau mungkin podcast selanjutnya Dan ya sampai jumpa di video